Oke Assalamualaikum Sobat JPGW dan Sobat Extech Skematic Di beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan servisan Poco M3 Dengan kasus penyakit kutukan Yaitu 9008 ya Itu hampir sama kayak Poco, cuman beda kasus Nah, saya sharing sedikit ya apa yang saya kerjakan kemarin Ini kemarin saya, yang saya kerjakan ini IC Qualcomm E Apa ya, intinya ini IC Cat 4101 Ini saya ganti, enggak cuman saya ribol atau saya goyang, saya ganti Dari mana kita tahu IC ini compatible di HP apa saja Kita langsung buka di sini ya Buka di sini, terus ini logo Kita ketik, ini tadi saya sudah melakukan review Yaudah, sekali langsung ketemu ya Ada di Vivo V9, Y12i, Y12s, Y20 Banyak banget Untuk seri Xiaomi ada Poco X3 Mi Note 10, tumis 9 Redmi Note 5 Pro 5A Banyak Jadi enggak usah khawatir ya Kalau sudah digoyang IC-nya IC Sebenarnya bukan IC Sisi Sibilang bukan IC Ini komponen ini yang digoyang Ini adalah VPA, APT, jalur VPA Jalur Network Jalur Network juga Terus jalur CPU Bukan Bukan Charge LCD LCD Light Oke Yang saya kerjakan kemarin itu ya Dan perlu kalian ketahui Untuk seri IC Key AT4101 Ini bisa kita Ketahui serinya Hanya di skema S-Tag Schematic Hanya di seri ini ya Hanya di S-Tag Schematic Kita bisa tahu Persamaannya apa saja Walaupun di Allsoft itu Adalah mungkin ya Pasti ada sih Tapi lebih simpelnya Kita gunakan S-Tag Schematic Kita tahu yang compatible apa saja Tadi ya Di pencari ini Tuh Banyak 50 Ada kali ini ya Udah Itu saja Kemarin saya dapat Dari A3S Kalau tidak salah A3S Atau Redmi Note 8 Orang itu simpen Langsung jadi Tidak pakai lama Tidak ada 1 jam Yang pasti Untuk flower Disesuaikan dengan Kebiasaan masing-masing Oke sedikit sharing Semoga bermanfaat Bersama saya Mas Sian Jangan lupa subscribe Biasa Subscribe Salam Semoga bermanfaat Ambil Sylp Terima kasih.